Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya hari ini semoga selalu sehat dalam lima lindungan Tuhan yang maha kuasa baiklah teman-teman hari ini seperti biasa kita akan mereview lagi gaji dari para youtuber dan sebelumnya terima kasih sudah subscribe channel saya sudah menonton video saya terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi baiklah nah seperti biasa teman-teman langsung aja kita akan mereview dari gaji daripada youtuber kali ini seperti biasa kali ini reviewnya itu ya mirip dengan Nadi Omara ya tapi ini versi cowoknya minum dulu teman-teman lanjut aja langsung ini aja ini dia Fajar Aditya dia adalah salah satu storytelling dari youtuber Indonesia dengan subscriber itu mencapai 3,28 juta subscriber sudah 635 video video paling populer itu yang ini teman-temannya Gunung Salak hampir 10 juta view teman-teman itu ini 2 tahun yang lalu ini 9,3 juta view satu tahun yang lalu ini 7,4 juta view ini 6,9 juta view ini berdasarkan cerita storytellingnya itu tapi dia gimana teman-teman ya dia langsung ketemu sama yang eh penceritanya itu tapi dia lebih kayak ke podcast ya teman-teman ya dia bukan storytelling tapi lebih ke podcast mirip mirip-mirip podcast ya sebenarnya ini podcast sih bukan storytelling tapi karena ini ini Hai lebih apa face to face ya sama eh Hai yang apa yang yang langsung terjadi sama si pelaku kejadiannya kita dulu kita close dulu iklannya takut kena copyright ya Hai takutnya dia kena copyright jadi ini kita coba dulu kita cek dulu ya teman-teman ya ini ya videonya ya ini ini berdasarkan ketemu sama eh yang eh langsung eh ya ini sih mirip-mirip podcast ya teman-teman ya Baiklah langsung aja teman-teman eh kita cek dulu channelnya ini videonya dibuat 2016 Wow sudah lama ya teman-teman ya videonya sudah ada eh YouTube nya bergabung dari YouTube sudah 2016 sudah lama hampir ya boleh dikata hampir 20 tahun ya eh maaf maaf ini kayak 2016-2018-20212 tiga ya tuh enam tujuh tahun ya teman-teman ya mohon maaf mohon maaf hari ini lagi agak blank ini ceritanya Baiklah langsung aja teman-teman kita ke social blade tanpa panjang lebar langsung kita ke social blade kita cek ya ini dia teman-teman ya ya ini dia peringkatnya peringkat ke 284 eh rankingnya di Indonesia dengan grade-nya itu B plus penghasilannya itu harian itu berada di angka 120 dolar sampai 1.900 dolar kadang juga bisa sampai 4.700 dolar 2.900 dolar jadi estimasinya kita ambil di angka di tanggal 21 teman-teman 21 ya kita ambil di angka 21 soalnya ini yang tanggal 18 ini sudah agak ke agak lama ya oke jadi kita ambil di angka 21 antara 142 dolar sampai 2300 dolar jadi kita ambil di angka 1000 dolar kita cek Hai dan dolar hari ini di angka berapa teman-teman Hai ya turun lagi teman-teman ya kemarin sempat menembus di tigari tiga rat 15300 lebih sekarang sudah turun lagi di angka 15200 lebih baiklah kita ambil di angka 15200 teman-teman jadi 1000 dolar dikali 15200 ya ini dia teman-teman untuk Bang Fajar estimasi hariannya itu di angka 15 juta rupiah untuk satu hari teman-teman ya ya kalau videonya semacam ini bisa masuk akal sih karena penontonnya ini biasa sampai 300.000 rupiah 82.700 ribu rupiah 700.000 ya kita tidak tahu berapa RPM dan CPM nya untuk eh podcast semacam ini atau storytelling semacam ini eh tapi eh kalau lihat dolar sekarang itu sampai 15.000 ya bisa bisa masuk masuk sih masuk akal sih teman-teman ya eh 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 baiklah lanjut kita ke estimasi bulanan teman-teman estimasi bulanannya itu di angka 6.000 dolar sampai 96.000 dolar wow wuhu estimasi ini estimasi bulanan teman-teman ya wow tinggi juga ya estimasi bulanannya jadi kita bagi 2 teman-teman seperti biasa kita bagi 2 kita kurangi sedikit eh agar bisa mendekati kira-kira asli realnya segini eh jadi kita nggak ambil sampai patokannya sampai 96 ribu dolar kita nggak ambil jadi bagi saya pribadi ya menurut saya itu sih nggak masuk akal dan 6.000 dolar ini bagi saya pribadi nggak masuk akal ya jadi bagi saya kita ambil tengahnya kita kurangi sedikit lagi biar kira-kira mendekati aslinya meskipun ya kita asli dan hasil gaji bulanannya itu Bang Fajar itu hanya dia dan socialblade yang tahu eh hanya dia dan YouTube yang tahu baiklah kita bagi 2 eh 9.000 eh kita bagi 2 eh jadi kita ambil di angka 4.500 ya jadi ini 6.000 nya kita nggak ambil teman-teman ya kita ambil di angka 9.000 4.500 dolar 49.000 45.000 dolar ya mohon maaf ya kita ambil di angka 45.000 dolar dia bagi 2 dari 96.000 ini dan 6.000 dolarnya ini kita nggak ambil teman-teman baiklah langsung aja kita 45.000 dolar dikali 15.200 45.000 dolar ya ya ini dia estimasi untuk estimasi Bang Fajar Aditya itu di bulanan teman-teman ya di angka 684 juta rupiah Wow untuk podcast macam ini boleh dikata Wow masuk banyak sekali teman-teman ya ini penontonnya juga oh shortnya juga ada ya ya ada juga shortnya ini 23.000 3.000 ya kalau short sih ya paling 0,01 rupiah eh dolar untuk untuk penayangan seribu ya tapi ini sudah sampai 25.000 ini ya bisa banyak sih ini ini 1,9 juta view 3 minggu yang lalu wow baiklah teman-teman untuk estimasi bulanan dari Bang Fajar itu di angka 644 6 644 rupiah langsung aja untuk estimasi tahunan wow sampai 1,2 juta dolar jadi estimasinya kita ambil di angka 500 ribu dolar teman-teman baiklah 500 ribu dolar 500 ribu dolar 500 ribu dolar dikali 15 200 wow wuuu ini dia teman-teman untuk estimasi tahunan Bang Fajar itu di angka 7,6 miliar untuk estimasi tahunan 7,6 miliar rupiah wow banyak ya teman-teman ya wow dengan podcast-podcast semacam ini yang apalagi Indonesia itu banyak ya yang suka cerita-cerita horror jadi Bang Fajar ini termasuk eh lihai ya dalam cari ee ee cice-nya di youtube soalnya Indonesia itu sangat-sangat suka cerita-cerita horror seperti ini jadi ya boleh dikata penontonnya juga banyak ya apalagi ee cerita-cerita mistisnya ini berdasarkan cerita dari ee yang terjadi langsung sama yang ee apa namanya yang kejadian langsung sama yang ee pemiliknya langsung jadi dia mengundang narasumbernya langsung untuk menceritakan kisah nyatanya ya ini dia teman-teman sampai 2,3 juta view ya itu dia teman-teman untuk estimasi tahunan dari Bang Fajar sekali lagi mohon maaf agak belibet ngomongnya hari ini soalnya saya lagi batuk ee tetap harus ee kurang konsentrasi juga saya ya mohon maaf teman-teman sekali lagi terima kasih banyak yang sudah nonton meskipun hari ini videonya agak belibet dan ee kurang fokus teman-teman mohon maaf sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton subscribe channel saya terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh